Jangan dipalsukan, harus resmikan Terus umur itu di atas 18 tahun Banyak orang itu pandang saya beda Mungkin saya juga lihat mereka, orang pandang saya aneh-aneh Pokoknya saya itu rasanya tidak nyaman, karena banyak orang Banyak orang yang datang melihat orang baru, kalau kita di kampung Kalau kita di kampung kan, Malaysia itu jual diri Banyak orang juga yang melihat saya, pokoknya saya tidak mau keluar Jadi, kenapa saya itu bisa bergabung lagi dengan tetangga Itu ada tulisasi lagi dari IOM Bapak Mama ini adalah orang-orang terkilih Saya ingin meneliti pesan, kalau dari program IOM sendiri Yaitu bagaimana untuk bermigrasi aman dan juga menghindari Menjadi korban BAPO Bapak Mama adalah agen perubahan, corong informasi Yang mana tidak bisa dijampau oleh IOM Kemarapun Bapak Mama pergi, ingatlah bahwa Bapak Mama sudah mendapatkan informasi Atau pengetahuan mengenai bagaimana bermigrasi dengan Mama Karena keterbatasan lapangan pekerjaan SDM dan termakan bujuk rayu oknum yang tak bertanggung jawab Masyarakat terpaksa pergi bekerja keluar sumbah Dan akhirnya menjadi korban perdagangan orang Untuk program Community Based Reintegration Atau program reintegrasi berbasis masyarakat IOM bersama mitra lokal terkait membantu masyarakat di desa dampingan Yang telah purna PMI dalam hal memberikan modal usaha Dan pelatihan literasi keuangan Agar masyarakat tak perlu lagi keluar dari desa Tempat mereka tinggal dan bisa lebih berdikari secara ekonomi Terima kasih IOM sudah memberikan saya bantuan berupa bibit ayam Bibit ayam yang IOM memberikan kepada saya Dan saya pelihara dalam satu bulan Dan itu semua sudah terjual Sisa empat ekor Hasil penjualan itu saya akan Jadikan modal usaha untuk mengembangkan usaha saya ke depan Atau biar kandang saya ini bisa tambah besar Dan ayam juga lebih banyak Semuanya akan berjalan lancar Karena bang Bapak adakan bantuan dari IOM Apapun keputusan mereka untuk pergi bekerja sebagai tenaga migran Itu hak dan wewenang mereka sebagai warga masyarakat Kami pemerintah hanya mengawal untuk seluruh administrasi Kepergiannya mereka sampai ke tempat tujuan Supaya bisa mereka tiba dalam salawat Dan kembalinya juga dalam keadaan sehat walau kian Salah satu desa pinaan IOM adalah desa Bukamero Yang dimana banyak manfaat yang kami dapat Yaitu edukasi pendidikannya Sampai masyarakat eks pekerja migrannya Mereka dibantu untuk di bidang usaha Bagi pekerja migran baru-baru itu Mereka banyak saling mensosialisasikan Bagaimana prosedur atau mekanisme yang benar Atas nama para desa Bukamero Yang telah membantu Memberikan pendidikan Memberikan bantuan kepada masyarakat kami Kami bangga dan profesi yang buat IOM Kami pemerintah desa Bukamero Akan tetap mengawal masyarakat kami Untuk selain sosialisasi Pemerintah akan menyiapkan dana Bagi mereka yang mantan pekerja migran Untuk tetap berusaha di bidang tenon Usaha ayam potong, ayam kampung, perbengkelan Bahkan yang di perikanan Terima kasih